Jelang bergulirnya kompetisi bergensi Liga 1 2018, Bayangkara FC menggelar launching tim di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Launching yang semula akan dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, diwakili oleh Irwasung Komjenpol Putut Eko Bayuseno, serta Kakor Lantas Polri sekaligus sebagai CEO Bayangkara FC Irjenpol Dr. Andes Royke Lumowa, jajaran penjabat utama Mabes Polri, dan para Kapolda yang wilayahnya memiliki klub sepak bola. Dalam sambutannya, Royke menyampaikan bahwa Bayangkara FC memiliki tugas berat di tahun ini sebab Bayangkara FC merupakan juara bertahan. Target kita adalah, kita sudah sepakat, karena 2017 juara satu, juara 2015 juga harus juara satu, tentunya ya. Setuju ya. Kita harus berjaya yang terbaik di tahun 2015. Kemudian juga target kita adalah di tahun ini adalah harus tampil di AFC. Harus tampil di AFC. Raiko juga menambahkan saat ini Bayangkara FC sedang mempersiapkan Bayangkara FC kecil di masing-masing provinsi dan diawali oleh Polda Papua yang sudah ada. Kita akan menciptakan BFC-BFC kecil yang ada di provinsi-provinsi. Embryo, artinya BFC di usian ini, itu sudah dimulai dari provinsi Papua. Polda Papua. Selain itu, turut hadir dari pihak sponsor Dirut Jasa Rahat Jabu di Rahatjo, Dirut BNI Heri Sidarta, Dirut Braik Gas Pertamina Basuki, perwakilan Umbro Indonesia Rian Gozali, dan para ofisial dan pemain Bayangkara FC. Musim kompetisi tahun ini, Bayangkara FC juga menggandeng aparel asal Inggris yaitu Umbro. Selain itu, tiga jersey sekaligus diluncurkan oleh Bayangkara FC. Untuk jersey kandang berwarna kuning keemasan, untuk tanding berwarna merah, dan terakhir warna hijau. Ketiga warna tersebut terinspirasi dari warna lampu lalu lintas. Sebelum membuka launching, Kapolri yang diwakili oleh Komjen Pol Putut Eko Bayuseno mengatakan permintaan maaf Kapolri tidak bisa hadir hari ini, karena sedang melakukan rilis perangkapan sabu 1,6 ton di Batam. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Salam hitungan ketiga, satu, dua, tiga! Salam hitungan ketiga, satu, tiga!